Halo guys, semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, Marco, di channel Jukas, membahas buta rangkuman film. Kali ini saya ingin membahas sebuah film beradrenalin tentang seorang mantan marinir yang ingin berhenti dari aksi perampokannya. Namun malah mendapatkan perlakuan dari polisi korup yang memukul istrinya. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Kisah berfokus dengan memperlihatkan kejadian perampokan bank senilai 658 ribu dolar selama akhir pekan. Pelaku perampokan tersebut adalah Tom Dolan, seorang mantan marinir sekaligus ahli peledak yang cukup handal. Kesokan harinya, Tom mendatangi tempat untuk menyewa sebuah gudang dan Tom bertemu dengan seorang karyawan tempat tersebut bernama Annie. Singkat cerita, satu tahun berlalu. Diperlihatkan, Tom dan Annie sudah menjalin hubungan dan berencana ingin membeli sebuah rumah baru yang akan ditinggali mereka hidup bersama. Scene kemudian berpindah ke seorang agen FBI bernama Mayers, yang nantinya akan membantu penyelesaian kasus perampokan Tom. Kembali ke Tom yang menghubungi FBI, Tom ingin menyerahkan dirinya, ia berencana bertobat. Agen FBI yang mendengar pengakuan Tom adalah Baker. Tom memberikan pengakuan bahwa ia adalah bandit yang pernah merampok bank di berbagai tempat senilai 9 juta dolar. Tom ingin menghabiskan sisa waktu hidupnya dengan damai bersama kekasihnya Annie, sehingga ia memutuskan untuk bertobat. Tom pun meminta kesepakatan ia akan menyerahkan seluruh uangnya, dengan sebagai gantinya ia dikurangi masa hukumannya. Tom memberitahu keberadaannya di hotel. Kemudian Baker pun menyuruh kedua anak buahnya, yaitu Nivens dan Raymond. Setiba Nivens dan Raymond di hotel Tom, Tom pun menjelaskan semuanya bagaimana caranya ia membobol bank. Dimulai dari memasuki bank melalui ventilasi AC, dan dengan sabar mengebor pintu berangkas. Lalu diledakkan agar skrupnya dapat terlepas, kemudian dicat dengan rapi. Para agen FBI ini tidak percaya dengannya, sehingga Tom pun memberikan alamat lokasi gudang yang menyimpan uangnya. Singkat cerita, setiba di gudang lokasinya, betapa terkejutnya mereka melihat adanya uang senilai 3 juta dolar, yang berarti bisa disimpulkan bahwa Tom berkata yang sebenarnya. Namun di sini Nivens yang goyang iman, ia berpikir bila uang sebesar ini bila dinikmati lumayan juga. Nivens pun memaksa rekannya Raymond mengambil uangnya saja untuk dinikmati. Raymond yang ragu-ragu pun akhirnya ikutan juga. Ketika di malam harinya, Nivens dan Raymond pun kembali mendatangi Tom di hotelnya, dan Tom menyadari ada yang tidak beres dengan mereka. Nivens pun langsung menodongkan pistol ke arah Tom, dan Tom memberikan penawaran mengenai 6 juta dolar lagi, sehingga membuat Nivens berpikir kembali sebelum menembak Tom. Lalu di setelah perbincangan mereka, datanglah atasan mereka Baker saat memasuki kamarnya. Melihat mereka ada yang aneh karena sambil memegang pistol, tanpa banyak basa-basi, Nivens langsung menembak mati Baker. Tom pun langsung melakukan perlawanan terhadap mereka. Saat Tom mendorong Raymond hingga jatuh, terlihat di bawah ada pacarnya, sehingga Tom pun bergegas membawa pacarnya segera kabur bersamanya. Annie pun bingung apa yang telah dilakukan Tom, hingga dikejar oleh FBI dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kemudian Tom membiarkan jeepnya terparkir di dekat sebuah apartemen, Nivens dan Raymond pun mencarinya sampai ke dalam parkiran apartemen. Di sini, Tom serta pacarnya bersembunyi di salah satu mobil yang terparkir. Setelah dirasa aman, Tom membajak mobil tersebut dan membawa Annie pergi. Sembari di perjalanan, Tom menjelaskan bahwa ia dulunya adalah perampok bank. Namun sudah lama berhenti semenjak bertemu dengannya. Annie pun kecewa mendengarnya dan memintanya untuk menepi. Di taman, Tom menjelaskan alasannya mengapa ia merampok bank. Dijelaskan ayahnya dulu adalah tukang las untuk pabrik pipa selama 35 tahun. Namun di suatu hari, ayahnya dipecat dan bos perusahaannya menggelapkan uang dana pensiunan karyawan, sehingga Tom pun merampok uang dari bank yang menampung dana pensiun bos perusahaan tersebut. Dan juga ia tidak pernah menggunakannya sepeserpun. Ken berpindah ke Mayers yang mengecek TKP Bakers, ditembak dan bertanya di mana keberadaan Nivens dan Raymond. Ia berjanji akan menemukan siapa pelakunya. Kesokan harinya, Tom pun mencari informasi mengenai Nivens dan Raymond. Di sisi lain, Nivens mendatangi tempat Annie menanyakan di mana uang 6 juta dolarnya. Di setelah perbincangan itu, Nivens melihat adanya komputer yang terhubung dengan CCTV. Sehingga Nivens pun memaksanya mengatakan di mana kartu memori perekamnya. Annie pun menyerangnya untuk berusaha kabur. Namun berakhir dibanting Nivens hingga pingsan. Di saat Nivens ingin mengakhirinya, rekannya Raymond pun mencegahnya. Kembali ke Tom yang membawa Annie ke rumah sakit, Tom pun menghubungi Nivens mengenai pacarnya mengapa dilibatkan dalam hal ini. Padahal ia sudah menyerahkan 3 juta dolar dan berusaha ingin menyerahkan diri. Sehingga Tom pun sangat dibuat emosi, berbekal keahliannya seorang mantan marinir, ia berkata akan mendatanginya. Di perjalanan Tom, saat Tom berhenti, ia terlihat oleh polisi lain yang mengetahuinya. Dan polisi tersebut langsung memberi tahu ke agen FBI Nivens dan Raymond. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sar polisi tersebut ingin mengejarnya di jalan, ia tertabrak oleh truk yang melintas. Sehingga kehilangan jejaknya dan Tom berhasil kabur darinya. Disusul agen FBI Nivens dan Raymond yang mencarinya di jalan. Langsung dihadang oleh Tom dengan mobilnya sehingga mereka menabrak mobil Tom. Lanjut ke Mayers yang di jalan, ia tidak sengaja berpapasan melihat adanya mobil hancur Tom. Dan melihat Tom yang sedang kabur. Tom pun berbalik arah menatapnya sehingga ia pun bergegas segera kabur. Hingga Mayers berhasil membututi Tom dan pertarungan antara mereka pun tak terelakkan. Yang pada akhirnya, Tom berhasil membojokkan Mayers dan menjelaskan semua bahwa rekannya Baker tewas akibat ulah agen FBI Nivens dan pacarnya dihajar olehnya, hingga harus masuk rumah sakit. Tom juga memberikan pistol agen FBI Raymond yang juga ikut terlibat dengannya. Jadi Tom memutuskan menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. Di malam harinya, Tom menghubungi pihak rumah sakit menanyakan keadaan pacarnya ini. Ia mendapatkan info pacarnya belum menyadarkan diri, sehingga tidak dapat berbicara dengannya untuk saat ini. Di sisi lain, agen Nivens menyelinap ke rumah sakit ingin menghabisi Annie. Namun melihat adanya Mayers yang sedang menjaga Annie, ia pun mengurungi niatnya. Saat di kantor, Mayers pun mengintrogasi Nivens mengenai mengapa Tom yang memburunya. Mayers pun menanyakan di mana keberadaan uangnya. Namun Nivens tidak mau mengaku, mengatakan tidak tahu. Dan setelah rekannya Raymond datang, Mayers memberikan pistolnya ke Raymond yang sebelumnya didapatkan dari Tom. Dan di sini Mayers sudah menaruh curiga terhadap Nivens, dilihat dari gerak-geriknya yang penuh pikiran. Malam harinya, Raymond didatangi oleh Tom, dan Tom sigap langsung menghajarnya. Dan mengatakan ia perlu untuk membantunya. Pada akhirnya, Raymond bersedia membantunya. Ia juga terpaksa ikut dengan Nivens karena merasa diancam. Raymond sempat mengambil bukti rekaman dari pacarnya Annie saat di tempat kerjanya sebelumnya. Raymond mengatakan Tom harus segera menyelamatkan pacarnya karena Nivens berlencana menghabisinya saat di rumah sakit. Bergegaslah Tom ke rumah sakit membawa Annie ke tempat yang aman. Lalu Tom singgah ke toko membeli berbagai peralatan bahan-bahan peledak serta menghubungi Bayers. Bayers mengatakan jika ia memerlukan batuannya, maka dapat menghubunginya kembali. Malam harinya di hotel, Tom meracik peledaknya dengan bahan-bahan yang sudah dibelinya. Keesokan harinya, Tom dengan pacarnya menunggu di luar di mobil. Tom menelpon agen Nivens, menyuruhnya untuk mengaku atas semua yang ia lakukan. Karena ia tidak mau mengaku, Tom menyuruh bergegas lari dengan membawa uangnya. Dan Tom pun menghitung waktu dalam 10 detik. Melihat ada yang aneh, Nivens pun bergegas lari lompat keluar dari rumahnya yang diledakkan bom. Adegan berpindah ke Mayers yang mendatangi Annie. Dan Annie menyerahkan bukti rekaman saat di tempat kerjanya sebelumnya. Dan barang bukti uang di dalam gudang senilai 6 juta dolar. Adegan kembali ke Nivens yang menghubungi rekannya Raymond. Saat rekannya tiba, ia sudah dijadikan Sandra oleh Tom. Serta di tubuh Raymond sudah dipasang handphone perekam. Tom pun memerintahkan untuk menjatuhkan senjata. Dan mengatakan ia sudah memberikan bukti rekamannya. Dan ia mendapat dari rekannya. Nivens pun langsung emosi dan cekcok dengan rekannya. Hingga akhirnya, rekannya Raymond harus tewas ditembak oleh Nivens. Melihat ahal itu, aksi saling baku tembak antara mereka pun terjadi. Pada akhirnya, Nivens pun kabur dengan uangnya. Tom pun menghubungi kembali Nivens. Dan mengatakan bahwa ia sudah memasang bom di bawah kursi mobilnya. Sehingga ia harus tetap diam dan Tom mengatakan bom yang ia rakit itu cukup sensitif. Jadi ia pun tidak dapat bergerak sembarangan. Karena akan dapat memicu meledak. Sehingga Nivens hanya bisa pasrah menunggu sampai penjidak bom datang. Singkat cerita, tim penjidak bom sudah tiba. Dan memeriksanya serta mengatakan bahwa bom itu adalah palsu. Dan di sini Mayer sudah bersiap-siap dengan timnya untuk menangkap Nivens. Karena sudah memiliki barang buktinya. Nivens pun cukup kesal karena sudah dibodohi oleh Tom. Mayers pun membuka hasil rekaman di handphone yang sebelumnya terpasang di badan Raymond. Dijelaskan bahwa memang benar Nivens mencoba menghabisi rekannya sendiri. Malam harinya, Mayers bertemu kembali dengan Annie. Dan Annie mendapatkan panggilan telepon dari Tom untuk diberikan kepada Mayers. Mayers pun cukup terkesan dengan semua hal yang dilakukan oleh Tom. Mayers berkata bila situasinya berbeda mungkin akan cocok bila ia memperkerjakannya. Ending ditutup dengan Tom yang berbahagia sembari memeluk Annie. Tamat. Oke sekian dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa memberikan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.